Intro William Wandik, calon Bupati Kabupaten Puncak periode 2018-2023, mengatakan setelah ditetapkan sebagai calon tunggal bersama dengan pasangannya Alus Murib oleh KPU Kabupaten Puncak, baginya tidak kelamu dari melawan kotak kosong dalam pemilihan umum yang akan dilaksanakan serentak pada bulan Juni mendatang. Menurutnya dalam pelaksanaan pemilukan dari Kabupaten Puncak, pihaknya tetap mengedepankan asas demokrasi dan sepakat menjaga kedamaian guna menghindari konflik di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan William Wandik di Pantai Hamadi saat menggelar dua bersama, usai mengikuti deklarasi pilkada damai yang diselenggarakan KPU Papua di halaman kantor Gubernur Duk Dua Jayapura. Pertama itu, pertama kami mengingat terima kasih kepada semua partai yang ada di puncak, memberikan perjalanan bagi kami untuk ikut pemilu kada atau pertarungan untuk tahun 2018. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa memang kita di KPU Kabupaten Puncak menitapkan kami sebagai calon tunggal di Kabupaten Puncak. Ini tidak hanya menjadi sangat mudah untuk kita menang, tetapi ini hanya kita bisa katakan 60-40. 60 bisa dikatakan bahwa ada daerah basis-basis kita, akadir sudah menunggu. Tetapi 40 yang dianggap kita merasa bahwa kita akan bekerja keras sampai dengan bisa menenangkan itu. Jadi tidak ada yang menarik, kami saya dengan calon wakil dan tim kampanye akan bekerja keras selama 4 bulan sedepan ini bekerja keras untuk sosialisasi ke luar kita, ke listrik, ke kampung, supaya kalau luar bisa bekerjaan luar kita. Calon Bupati Petahana Kabupaten Puncak ini mengungkapkan, meski sudah dipetakan wilayahnya adalah salah satu dari tujuh kabupaten yang dipetakan Polda Papua sebagai rawan konflik dalam pelaksanaan pilkada serentak nanti, namun ia meyakinkan pesta demokrasi akan berjalan aman dan lancar. Wandik juga berpesan secara khusus kepada mahasiswa asal Kabupaten Puncak yang sedang menimba ilmu di kota Jayapura untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Sementara calon wakil Bupati Puncak, Alus Murib, mengatakan isu-isu yang disampaikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sesungguhnya menginginkan adanya kekecauan di Kabupaten Puncak, namun ia menegaskan hal itu tidak boleh sampai terjadi. Terima kasih telah menonton!